Intro Halo sahabat ceria, apa kabar semuanya sehat-sehat ya? Syukurlah hari ini juga kabernah merasa sehat sekali untuk hadir di sini dalam program Dunia Ceria Nah hari ini kabernah akan membacakan satu cerita isinya tentang permainan tradisional Permainan ini bertujuan menebangkan sesuatu ke atas langit dengan menggunakan seutas benang Ayo tebak permainan apa ini? Coba ya cek ya Nah inilah judul cerita kita hari ini Judulnya Terbanglah Layang-layang Cerita ini ditulis oleh Nguyen Pong Tuching dan diilustrasikan oleh Nguyen Tinep Nah cerita ini diterjemahkan oleh Herdiana Hakim dan Lulu Fitri Rahman Cerita ini dapat dilihat di literacycloud.org pelantar daring Room Turit Sahabat ceria, siapa yang pernah main layang-layang? Seru loh main layang-layang Apalagi kalau bentuk layang-layangnya bermacam-macam Kita bisa melihat mereka terbang di langit dan permainan akan semakin seru Yuk kita lihat ya ceritanya Nah musim panen telah usai Lihat sawah-sawahnya disini tuh ada bekas padi dipanen ya Nah sehingga kalau sudah dipanen pemandangannya jadi kelihatan luas sekali Nah kalau musim panennya sudah usai maka segeralah tiba musim panas dan ini waktu yang sangat tepat untuk bermain layang-layang Sore itu layang-layang sudah siap untuk diterbangkan Nah lihat deh anak-anak ini semuanya masing-masing bawa layang-layang bentuknya macam-macam Eh tapi ada satu layangan nih yang dia malah bersembunyi disini tidak mau ikut padahal yang lainnya sudah berjalan ke tengah lapangan untuk segera diterbangkan Hmm kenapa dia nggak mau ikut ya Lihat semua layang-layangan lain sudah berkumpul loh Wah benar kan mereka berkumpul di lapangan karena itu tempat yang paling enak untuk menerbangkan layang-layang Anak-anak semuanya mengelurkan tali benang mereka dan anak-anak itu terus bermain layang-layang sampai angin mengangkat layang-layang itu terus terbang tinggi di angkasa Bentuknya bermacam-macam Lihat ada yang bentuknya capung ada yang bentuknya gurita Macem-macem ya Seru sekali Eh tunggu 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 Ketika semua layang-layang sudah berkumpul di langit mereka sedang terbang mereka menyadari ada satu layang-layang yang tidak ikut Hmm siapa ya Siapa yang tidak ikut ya Siapa yang tidak ikut terbang Coba siapa ya kawan-kawan karena dari jumlahnya ada yang kurang nih Siapa ya Lihat layang-layang itu layang-layang gau Oh layang-layang gau kenapa kamu masih terbaring di tanah Kita semua sudah terbang tinggi mengangkasa Wah ternyata layang-layang gau memang sedang sedih Nih dengarkan ya dia bilang apa Hmm kenapa ya Aku tidak sebagus layang-layang yang lain Yang lain bentuknya bagus-bagus Aku bentuknya hanya segi empat seperti ini Hmm kenapa ya Hmm 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 Oh itu rupanya suara hatinya si gau Si layang-layang putih ini Wah dia tampak sedih karena berbeda dengan yang lain Eh tapi teman-temannya segera menghibur dari atas langit Hai gau jangan menangis Jangan menangis dong Ayo naik Ayo naik Kan kamu layang-layang Ayo terbanglah Ayo naik Tempat kita ada di atas sini Gau menangis Mengapa tak sebagus layangan lain Teman-teman mengajaknya ke atas Teman-teman mengajaknya ke atas Karena disanalah tempatnya Gau menangis Mengapa tak sebagus layangan lain Teman-teman mengajaknya ke atas Karena disanalah tempatnya Ayo layangan Gau jangan merasa rendah diri dan membandingkan diri dengan orang lain Pasti layangan Gau memiliki salah satu kelebihkan yang tidak dimiliki dengan teman-teman yang lain Ayo layangan Gau segera naik ke atas ya Susul teman-teman kamu Karena kalau kamu tidak ikutan mereka nanti akan sedih Mereka mau kamu ikut serta Ayo layangan Gau ikut ke atas ya Nah karena disemangati oleh teman-temannya Layangan Gau pelan-pelan berhenti terisak Dan pelan-pelan dia mencoba untuk menyusul teman-temannya Para layangan yang lain juga menyemangati layangan Gau loh Ayo layangan Gau tetap naik ya Lihat walaupun bentukku gajah tapi aku bisa terbang Begitu kata layangan yang bentuknya gajah Lalu ada juga nih layangan yang bentuk gurita bilang seperti ini Hei aku juga meskipun aku berbentuk gurita tapi aku sudah bisa naik ke atas nih Begitu kata layangan yang bentuk gurita Nah sekarang eh layangan kucing juga bilang begitu loh Ayo layangan Gau aku bentuknya kucing Tapi aku juga bisa melayang tinggi Ayo layangan Gau Nah tak lama akhirnya semua layangan sudah mengangkasa Tihat mereka terbang tinggi ya Dan layangan Gau juga ikut serta dengan mereka Wah asik sekali Wah suasananya terasa damai sekali Eh tiba-tiba terdengar suara alunan yang sangat indah Wah indah sekali Wah indah sekali Semuanya senang mendengarkannya Dari mana ya suara alunan musik itu Wah rupanya suara alunan itu berasal dari layang-layang Gau Wah bagaimana bisa ya Iya karena dia adalah layang-layang yang dilengkapi dengan suling Dan angin layang-layang yang meniupnya Dan itu berarti tinggi pula impian anak-anak yang menerbangkannya Jadi memang benar ya Gapailah cita-cita dan impianmu setinggi-tingginya Seperti layang-layang yang terbang di angkasa Tapi hari sudah menjelang malam Dan itu berarti anak-anak sudah harus pulang Maka mereka pun berpisah Tapi mereka juga berjanji untuk bertemu lagi esok hari Dan esoknya ketika anak-anak itu berkumpul kembali Layang-layang kembali terbang tinggi Setinggi impian anak-anak Terbang tinggi layang-layang Terbang tinggi layang-layang Terbang tinggi di angkasa Dan anak-anak teruslah bermimpi Teruslah bercita-cita Gapai setinggi-tingginya Dan jangan lupa untuk terus bersemangat Gau senang sekali Ternyata dia mempunyai suli Ternyata dia mempunyai suli Yang mengeluarkan nada yang indah Suasana terasa damai Gau senang sekali Ternyata dia mempunyai suli Yang mengeluarkan nada yang indah Suasana terasa damai Nah sahabat ceria Terus fokus pada kelebihan ya Kalau sahabat ceria merasa memiliki kelemahan atau kekurangan Tidak apa-apa Dibalik kelemahan atau kekurangan itu Pasti ada kelebihan Nah silahkan terus berlatih dan bersemangat Untuk mengembangkan kelebihan dan bakat-bakat itu Sekarang tiba saatnya Kak Berna untuk pamit ya Jangan lupa untuk ikuti episode-episode dunia ceria Di youtubenya dunia ceria Silahkan tonton Like Share And comment Dan jangan lupa juga subscribe Juga follow akun instagramnya dunia ceria Sekarang sudah tiba saatnya Kak Berna undur diri Dan terus mengingatkan Untuk membaca buku setiap hari Minimal Betul sekali minimal 15 menit setiap hari Boleh baca buku apa saja Bersama papa, mama, adik, kakak Atau dengan saudara-saudara yang lain Daaah Sampai ketemu lagi ya Daaah Gaup menangis Mengapa tak sebagus layangan lain Teman-teman mengajaknya ke atas Karena disanalah tempatnya Gaup menangis Mengapa tak sebagus layangan lain